Hai sobat Akasaka, kembali lagi dengan gue Bang EQ TV Biasa gue masih berkolaborasi nih dengan Akasaka Outdoor Gear Sekarang gue akan ngomongin tas gunung nih Tas gunung tuh kan sebetulnya salah satu equipment terpenting gitu kan Kalau kalian gak membawa tas gunung ya barang-barangnya mau disimpen dimana gitu kan Dan ini ngomong-ngomong udah mau hujan nih, gak apa-apa Rata-rata tas gunung itu dimulai dari ukuran 45 liter ya Sampai dengan 75 bahkan ada yang 80 liter gitu Atau 75 plus 10, 75 plus 5 gitu kan Dulu sih ada yang sampai 90 lebih Sekarang kayaknya udah gak ada nih brand-brand tuh udah gak ngebuat Carrier-carrier dengan ukuran yang gede seperti itu Karena memang sekarang equipment yang lainnya itu lebih kecil-kecil gitu kan Bahkan sekarang ada tas ultralight gitu Sehingga masukin semua kebutuhan itu dengan satu tas kecil Karena memang equipment lainnya pun udah ring kesemua Dari kompor ultralight dan lain-lain gitu kan Kondisi medan, terus cuaca perjalanan, medan perjalanan ini tuh harus menjadi patokan ketika kalian Mau memilih tas keril Kalau emang kalian melakukan pendakan itu ke gunung-gunung yang ribun, yang banyak ranting gitu kan Banyak bebatuan, mungkin ya lu pilih keril-keril yang mempunyai material utamanya itu Material yang kuat seperti bahan-bahan nylon gitu kan Kalau emang nylonnya ada nylon yang tipis juga gitu kan Itu kan mudah robek ketika kalian dipakai ke gunung-gunung yang memang banyak ranting gitu kan Jadi medan, kondisi, medan perjalanan, kondisi perjalanan Entah itu hujan atau enggak itu menjadi pertimbangan ketika lu mau memilih sebuah carrier Jadi jangan sembarangan pakai keril ke gunung yang salah gitu kan Jadi akhirnya nanti carrier lu akan rusak-rusak juga gitu kan Kalau enggak diperhatiin untuk hal-hal itu Juga yang penting juga adalah tingkat kenyamanannya ya Jadi ketika kalian memilih carrier itu jangan hanya ikut-ikutan kata orang aja nih carrier ini enak nih gitu kan Wah brand ini bagus nih, harganya murah nih gitu kan Udah beli aja gitu kan Jangan terlalu fokus ke itu Tapi namanya kita membawa tas gunung gitu kan Itu rata-rata bebannya kan 10 kilo lebih lah rata-rata 10 kilo gitu kan Atau 15 kilo, jadi memang ketika kalian memilih carrier itu harus memperhatikan kenyamanan juga Caranya gimana bang? Caranya lu datang ke toko aja Datang ke toko outdoor aja Disitu kan banyak carrier-carrier yang memang didisplay disitu Lu coba satu-satu karena setiap orang itu mempunyai torso yang berbeda-beda nih Dari panjang torso atau lingkar pinggang torso itu pasti berbeda-beda Jadi alangkah baiknya ketika lu memilih carrier dan menemukan yang tepat itu Datang ke toko aja sehingga akan menemukan kenyamanan yang bukan kata orang gitu kan Nyaman kata orang Tapi kata lu sendiri ketika carrier itu nempel di punggung Wah ini nyaman, oh ini kurang nih gitu kan Solder strapnya kayaknya ketipisan buat badan gua gitu kan Atau mungkin, oh ini back systemnya itu terlalu panjang nih Atau lingkar pinggangnya terlalu kecil Jadi mencoba carrier di toko itu lebih mudah Tapi kalau emang lu tidak mempunyai akses mungkin di daerah lu tidak ada toko outdoor Bisa lu ukur aja sendiri di rumah gitu kan Lingkar pinggang lu berapa atau panjang torso lu berapa Nantinya ditanyakan misalnya kayak Akasaka ini kan Di deskripsinya itu kan biasanya dicantumin untuk Si carrier ini tuh cocok untuk si panjang torso berapa atau lingkar pinggang berapa Jadi itu lebih mudah sekarang ketika lu emang mau membeli online Yang tadi mempunyai toko yang dekat dari rumah gitu kan Bisa lu ukur sendiri langsung dicocokkan dengan ukuran carrier yang dijual di toko online Pemilihan carrier juga selain berdasarkan torso itu ada pemilihan ukuran ya Ada ukuran 35 liter, biasanya 45 liter Terus sampai 55-75 juga untuk ukuran-ukurannya Biasanya dibagi-bagi juga tuh ukuran ini tuh untuk apa sebetulnya Ukuran carrier itu sebetulnya ditunjukkan untuk durasi perjalanan Kalau emang lu menggunakan carrier yang 35 liter gitu kan Itu biasanya cuma sampai 1 sampai dengan 2 hari aja Terus untuk ukuran 45 liter, 55 liter atau 50 liter itu biasanya sampai 3 harian tuh 3 sampai 4 hari untuk durasi perjalanannya Terus untuk ukuran 60 liter atau 65 atau 70 liter itu bisa sampai 5 sampai 6 hari untuk durasi perjalanannya Terus untuk ukuran yang 75 ke atas itu bisa sampai 1 mingguan untuk durasi perjalanannya Tinggal lu sesuaikan aja lu mau ke gunung mana nih Wah gunung ini membutuhkan waktu 3 hari Ya lu pilih carrier dengan ukuran yang tadi gue sebutin 45, 50 atau 55 gitu kan Kalau emang mau ke gunung-gunung yang seminggu gitu kan Lu ya milih carrier yang di atas 70 liter Jadi disesuaikan ukuran carrier disesuaikan dengan durasi perjalanan yang akan lu tempuh nantinya Yang gue tadi bilang Yang beberapa kali gue bilang di persiapan pendakian ya lu harus mengetahui medan dan durasi perjalanan gunung yang akan lu tuju nantinya Terus patokan ukuran juga kadang berbeda-beda ya Kadang setiap brand itu berbeda-beda L50 di brand ini oh ukurannya lebih besar nih 50 liter di ukuran ini oh ukurannya lebih kecil nih Jadi harus disesuaikan juga Dan disesuaikan dengan equipment yang lu punya juga Kalau emang lu mempunyai tenda-tendanya yang ultralight mungkin yang kecil Terus mempunyai jaket-jaket yang ringkas yang bisa dilipat kecil Atau mempunyai peralatan-peralatan yang ultralight Ya jangan pakai carrier yang terlalu gede gitu kan Jangan sampai isinya dikit carriernya gede gitu kan Disesuaikan juga Jadi lihat dulu peralatan yang lu punya di rumah Kalau emang peralatannya ultralight semua rata-rata Ya lu beli carrier yang emang diperuntukkan untuk ultralight Jadi sehingga barang-barang yang dimasukin carrier itu cukup disesuaikan dengan kapasitas carrier yang ada Terus yang terakhir adalah lu harus juga mempelajari cara packaging carrier Jadi penempatan kompor itu di mana Penempatan tenda itu di mana Penempatan jaket itu di mana Bahkan penempatan yang barang-barang ketika diperlukan secara darurat itu Diperlukannya pengambilannya cepat disimpan di mana Jadi ketika milih carrier tau ukurannya, tau bahannya Plus tau cara packaging carriernya juga Semoga nanti gue bisa melakukan packaging carrier menggunakan carrier Akasaka ini Di konten selanjutnya Mungkin nanti di Januari akan gue lakukan packaging carrier Mungkin ada beberapa orang atau sahabat Akasaka yang udah punya carrier Cita ini Akan gue tunjukin cara packaging carrier di Cita itu kayak gimana Karena emang ada beberapa orang yang nanya gitu kan Karena emang ini kan model si framenya itu frame eksternal bukan frame internal Jadi packagingnya pun dilakukan secara berbeda Plus nanti juga mungkin akan gue lakukan untuk cara pencucian Cara pencucian si carrier Cita Akasaka ini Jadi masih banyak konten-konten tips lainnya Ditunggu aja di Januari mendatang Oke kalau emang lo suka dengan carrier Cita ini Mungkin ini masih ada stock untuk warna ini Untuk warna ini aja nih Karena untuk warna merah dan warna toska dan biru itu udah abis nih kayaknya Yang stocknya ready nih sampai sekarang ini juga udah sedikit Yang warna willow ini Yang warna hijau Ya kuning nih Lebih ke hijau terang sama hijau gelap disini Oke kalau emang lo suka lo sikat aja Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini Kalau emang lo suka dengan konten ini Silahkan like sama share aja Kalau emang lo suka dengan channel ini silahkan di subscribe Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax